Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tutorial kali ini saya akan membuat ucapan ramadhan di Corel Draw baik kita mulai saya akan membuat ucapan seperti ini nah untuk pertama saya akan di lembar lain nah ini disini saya sudah menyediakan background ini saya dapat dari Google ini kemudian ini menyediakan foto yang sudah saya hilangkan backgroundnya kemudian ada beberapa tambahan lainnya nah yang pertama kita sudah buat kotak objeknya disini ukurannya cm disini saya buat ukuran 20 x 25 cm agar bisa pas untuk di upload di Instagram oke selanjutnya kita akan membuat seperti ini membuat kubahnya kubah saya taruh sini nah saya akan membuat bentuk kubahnya ini agar bisa di edit ganti warna saya ikutin bentuknya nah saya ganti warna biar kelihatan misalkan warna merah nah ini sudah bentuk kotak kemudian saya control key control key agar bentuk kotak ini bisa di edit kalau tidak di control key tidak bisa di edit control key nah maka kotak ini bisa di edit disini saya tarik kemudian disini saya klik dua kali saya letakkan sini kemudian ini klik dua kali juga kemudian ini klik dua kali nah ini klik dua kali saya tarik kesini klik dua kali tarik kesini di dua kali klik dua kali nah oke selanjutnya saya akan membuat seperti yang bentuk kupa ini masih belum sesuai bentuknya disini saya klik yang disini dari sini kemudian saya pilih yang ini nah saya disini klik dua kali kemudian saya samakan bentuknya kemudian disini juga saya klik dua kali nah disini saya klik jangan pilih yang ini lagi nah kemudian saya klik disini ini juga saya klik dua kali nah sudah mulai rapi kemudian yang ini juga sini mencarik sini nah kurang lebih seperti ini kemudian yang ini nah kemudian ini nah kemudian saya buat dua ini biar disini juga saya klik saya duplikat klik kotaknya klik disini sambil tekan kontrol kemudian digeser sambil didekan mouse-nya klik kanan nah ini sudah ngopi nah kemudian saya yang ini saya hapus saya mau ngambil yang ini kemudian saya ini blok dua-duanya kemudian pilih yang ini nah maka akan jadi satu nah saya atur bentuknya seperti ini nah ini saya pilih yang ini nah klik saya klik dua kali disini saya tarik dan ini juga saya tarik nah oke yang ini kotak ini saya kasih warna dulu agar beda nah kan warna ini nah ini bentuk kubahnya ini gak rapi nah saya kemudian perpanjang ke bawah nah setelah itu bentuk kubah ini saya masukkan kesini misalkan saya kasih warna ini dulu biar berbeda nah ini saya masukkan kesini caranya klik kanan pilih power klip kemudian klik disini nah bentuk kubah tadi sudah masuk ke kotak ini kita akan masuk ke dalam kotak ini caranya tekan kontrol kemudian klik disini di kotaknya nah masuk ke dalam kotak kemudian saya lapikan lagi nah saya tekan kontrol untuk keluar atau klik kanan kemudian finish editing nah dia keluar lagi nah kemudian saya masukkan background ini disini kemudian background ini disini juga yang ini saya masukkan ke dalam kotak saya klik kanan pilih keluar klip masukkan klik control kemudian saya akan letakkan disini di belakang ini caranya tekan gambar ini klik gambar ini kemudian tekan shift kemudian tekan ulangi tekan shift sambil tekan back down di keyboard nah maka akan di bawah bentuk kubah ini di belakang nah kemudian saya sesuaikan kemudian saya keluar lagi nah kemudian saya masukkan ini ke sini lagi klik kanan power clip klik disini saya klik control sambil klik nah masuk di dalam kemudian yang background ini saya masukkan ke kubah ini di dalam kubah saya klik kanan gambarnya kemudian pilih power clip saya masukkan disini dan saya masuk di dalamnya lagi tekan control tekan mouse tekan control sambil tekan tekan kontrol sambil klik mouse masuk di dalam dan saya latihkan kemudian saya akan memasukkan ini semua yang ke dalam sini sekaligus ini ini juga caranya yang block aja semuanya klik kanan power clip nah dia masuk di dalam kotak kemudian saya atur disini misalkan yang ini saya letakkan disini disini untuk menambah variasinya nah dan disini kemudian juga ditambah lagi copy lagi klik tahan kemudian klik kanan saya langsung otomatis copy saya perkecil nah kemudian ini saya copy saya block dua-duanya klik yang ini geser kesini kemudian tekan control klik kanan nah dia juga ngobrol otomatis nah yang ini ubah ini biar di atas foto ini gambar ini saya klik ubah nya klik nah kemudian klik shift tekan back up di keyboard nah dia udah di atas selanjutnya saya akan masukkan gambar foto anak ini nah saya block dua-duanya saya akan masukkan sini masukkan di dalam kupa klik kanan power klip nah dia masuk di dalam kupa dan saya perbesar lagi saya samakan nah kemudian saya keluar klik klik saya rapikan nah selanjutnya saya akan membuat tulisan di sini saya buat kotak saya tarik di sini saya buat kotak dua kemudian yang background ini saya masukkan ini saya klik power klip masukkan di dalam kotak ini nah kemudian saya berbanyak klik digandakan nah kemudian foto siswa ini saya naikkan lagi kurang tinggi nah kemudian saya masukkan ini di sini ini saya terkecil lagi kemudian saya masukkan logonya di sini nah ini kita klik shift backup dia akan tampil di atasnya kelihatan kemudian saya akan tulis nama sekolahnya ketik SMK ya di ke peguaran saya ganti warna putih saya buat kontur klik sini pulang dan saya gandakan saya copy copy tulisan ini klik tahan langsung klik kanan yang ini saya ganti warna hitam kemudian saya perbesar garisnya menggunakan ini nah kemudian ini saya letakkan di sini klik nah kemudian saya buat tulisan di sini marhaban ya ramadhan marhaban ya ramadhan kemudian sini rata tengah kemudian saya kasih misalkan di sini saya kasih warna merah kemudian yang di sini saya kasih warna putih saya block dua-duanya nah yang warna putih ini saya perbesar klik ini kemudian pilih yang ini misalkan di sini 8 klik yang ini nah di sini ganti warna putih di sini klik nah klik kanan nah ini setikan 1 kok C E tulang tulis tambahan lagi selamat menunaikan ibadah puasa 1441 hijriah dan garis miring 2020 masehi klik di sini nah ratakan tengah block dua-duanya tekan huruf C nah ini masih di dalam kotak kita keluar klik control klik satu kali nah dia keluar nah kurang lebih seperti ini kemudian kalau sudah seperti ini kita extract export kita klik ini export kemudian di sini klik di mana foldernya mau menyimpan misalnya disini bisa kasih nyaman misalkan ucapan ramadhan kemudian di sini pilih jpeg jpg bitmap nah kemudian export di sini pilih yang rgb kemudian di sini high quality nah di sini bisa pilih yang 300 dpi kemudian oke nah kita bisa lihat hasilnya export kemudian di sini nah kurang lebih seperti ini baik demikianlah tutorial dari saya semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 terima